Nikolas Sehan belak-belakan ngaku dirinya yang suruh Ahok cerai dengan Veronika Tan. Nikolas Sehan buka-bukaan membongkar fakta mengejutkan di balik perceraian ayah dan ibunya, yakni Basuki Cahaja Purnama Ahok dan Veronika Tan. Ternyata dirinya lah yang menyuruh Ahok untuk bercerai. Hal ini sebenarnya cukup mengejutkan, mengingat Sehan cukup membenci perceraian kedua orang tuanya. Kepada Melanie Ricardo, Sehan mengaku saat Ahok dan Veronika bercerai, ia seperti kehilangan dukungan dari keduanya. Lantas mengapa justru Sehan yang menyuruh keduanya berpisah? Putra sulung Ahok ini ternyata tidak mau melihat kedua orang tuanya berkelahi setiap hari. Ya karena kalau mereka memang udah nggak cocok ngapain berantem terus-teruk terus mati. Nggak ada gunanya buat aku, ujar Sehan seperti dikutik dari akun YouTube Melanie Ricardo, Minggu, tanggal 10 April tahun 2022. Aku lebih memilih kedua orang tua utuh tapi berpisah daripada mereka hidup bareng tapi bertengkar terus, lanjutnya. Menurut Sehan, perceraian kedua orang tuanya juga merupakan kesalahan kedua pihak. Dari kesalahan masing-masing, terlepas pihak manapun yang kesalahannya lebih fatal, tetap saja menghasilkan efek bola salju. Artinya, masalah di antara keduanya terus membesar seiring waktu. Sehan sendiri awalnya sedikit kesulitan untuk menerima perceraian kedua orang tuanya. Namun, pada akhirnya ia bisa berdamai dengan keadaan. Aku hanya menerima sebagaimana mestinya, hal yang nggak bisa ku kontrol ya aku terima aja. Hidup memang gini, kan? Ada untung ada rugi, jawab Sehan saat ditanyai Melanie. Seberat apapun keadaan yang menimpanya, Sehan mengaku dirinya cukup kuat untuk tidak bunuh diri. Ia bahkan tidak menangis saat kedua orang tuanya bercerai. Aku nggak akan nangis karena perceraian. Aku nggak peduli, tegasnya. Ia juga mengaku biasa saja dengan kesendirian. Bahkan, Sehan mengaku lebih suka sendiri karena lebih bebas mengatur waktu. Sehan Nikolas kini bisa dikatakan merupakan anak broken home. Namun, hal ini tak membuatnya secara otomatis menjadi seorang broken child. Hal ini juga ia ungkapkan kepada Melanie. Menurut Sehan, kedua orang tuanya telah mewariskan banyak hal baik kepada dirinya. Seperti misalnya sejak kecil rajin membawanya beribadah ke gereja, mendisiplinkan dan mengajari banyak hal. Berbagai hal baik ini sudah ditanamkan sejak kecil dan menurut Sehan, cara ini memang yang terbaik dibandingkan dengan mengajari anak banyak hal di masa remaja.